Terima kasih telah menonton! Terus lagi bikin... Brisket? Lagi bikin brisket, terus selain bikin brisket, bikin ribes ya? Ribes, yang waktu itu lu suka banget tuh waktu itu ribes-nya. Nah gue penasaran tuh cara bikinnya gimana? Kita belajar masak ribes, ya kan? Kita siapin ya? Boleh. Ntar pake ini, pake smoker-nya. Nanti pake kayu bakar, sini. Oke, sementara Hedy beres-beres siap-siap, kita nyari kayu bakarnya. Boleh. Oke. Udah cukup? Cukup, cukup. Kayaknya Hedy juga udah beres. Ayo, turun. Let's go. Woy! Mantap. Ini sudah ada. Udah juga ya ribesnya. Yoi. Satu slam. Jadi gue hari ini mau ngajarin lu dua resepi. Oke. Yang pertama ini agak unik, tapi favorit gue juga sih. Jadi kita bakal ngasih si dry rub si ribesnya pake kopi. Ini kopi? Ini kopi. Oh ya? Iya. Jadi nanti ini kan ada salt, pepper, garlic powder. Oke. Nanti kita campur ground kopi. Gitu. Bro. Ya. Awalnya bisa masak kayak gini, backgroundnya apa nih? Nggak ada bukan apa-apa sih. Ya dulu kan emang suka bikin souvenir ya? Iya. Gue dulu bikin resoris, jewelry gitu kan. Silver work. Terus beres dari situ. Gue ke berkebun. Terus bikin cabin. Sebenernya masak tuh sebenernya hobi kan. Karena ketika kita di hutan, hidup di hutan. Taking care of coffee. Jadi kalau bagi gue sih, life skill yang perlu kita punya selama hidup tuh paling yang pertama harus bisa masak gitu. Bro. Yang gue penasaran tuh kenapa disebutnya barbeque mountain boys? Sebenernya ya karena kita laki-laki semua, boys. Dan yang kedua kita tinggal di hutan. Kita berkegiatan di hutan. Dan yang ketiga kita masak barbeque. Oke. Oke. Res. Sekarang kita masukin ribs-nya ke smoker. Masuk ke sini ya? Yuk. Gue dulu ya. Siap. Di sini sebelahnya. Ini? Boleh. Cari. Nah kalau ini gimana nih? Ini kita sebelum daging nanti matang, sekarang kita prepare untuk side dish. Mas. Ini design sendiri atau? Kalau yang ini kebetulan mengadopsi dari model pisau masaknya di Eropa Utara. Oke. Yang ini ya. Berarti ini bikin dari mentah? Dari mentah. Cuma ini pakai nama tekniknya stok metal removal. Jadi tadinya plat. Kalau misalnya mau milih daging nih? Ya. Biar tahu dia dagingnya bagus atau enggak gimana tuh? Dari apa? Kalau gue biasanya ngeliat daging bagus atau enggak itu ngeliat di posisi daging itu punya marbling apa enggak. Marbling? Apa itu? Marbling itu adalah kandungan fat yang ada di dalam daging merahnya. Biasanya kalau lo liat daging lokal, biasanya daging merahnya itu tuh lean. Oke. Merah aja kan? Ya. Jadi di tengah si daging lean yang merah itu, dia ada bercak putih bro. Pernah liat enggak? Hmm. Kayak urat. Kayak urat di dalam leannya. Putih. Bercak putih. Nah itu marbling. Itu yang bagus? Itu yang bagus. Karena marbling ini nanti ketika kita masak, dia kan bakal render kan? Bakal hancur jadi fat. Oke. Nah itu yang ngebikin si daging jadi empuk. Oh. Itu. Barbecue adalah salah satu makanan kesukaan gue. Dan hutan juga salah satu tempat kesukaan gue. Perpaduan yang pas sesuai dengan kepribadian gue yang suka bebas dalam beraktivitas. Behind Barbecue Mountain Boys Stories, di baling karya pasti ada kerja keras. Sudah. Sudah. Tertulis begitu indah. Tertulis begitu indah. Sudah. Sepanjang rekah cerita kau tahukan. Sudah. Sudah. Tendu ya. Sudah. Sudah. Adalah ketika di palung hatimu Terkiribuan alasan untuk Mencintai diriku Dan memerungi dirinya Ternyata tak begitu indah Mencintai diriku Dan memerungi dirinya Ternyata tak begitu indah Dan aku akan bersumpah Sudah tertulis begitu indah Sepanjang luka cerita Kau taklukan rindu yang berada di ayalanku Mencintai diriku Dan memerungi dirinya Ternyata tak begitu indah Mencintai diriku Dan memerungi dirinya Ternyata tak begitu indah Dan aku akan bersumpah Mencintai diriku Dan memerungi dirinya Dan memerungi dirinya Ternyata tak begitu indah Mencintai diriku Dan memerungi dirinya Ternyata tak begitu indah Ternyata tak begitu indah Dan aku akan enggan bersumpah Melita bulan yang tak kembali Melita bulan yang tak kembali Berita bulan yang tak kembali Berita bulan yang tak kembali Berita bulan yang tak kembali